Halo Brother, apa kabar? It's Sneakers Day Hari ini kita akan ngobrolin lagi tentang sneakers Sama gue Bob Sukapulet di Gorilla Rocks Channel You guys, Rocks Oke, langsung aja Beberapa waktu lalu gue jalan-jalan ke sebuah mall Di Lebak Bulus Jadi itu toko ternyata Dia jual sepatu semua dan itu di diskon semuanya Sayangnya gue gak bawa kamera Tapi next time gue akan ke toko itu lagi Gue akan shoot Apa aja yang ada diskon disitu Kalau gak salah kemarin ada Adidas Jubler Terus ada Adidas Filmbus dan macem-macem Tapi yang menarik perhatian gue adalah sepatu ini Apa itu? Ini dia Pamidap Pamidap Yup Ini sepatunya Kerdusnya jelek Kayaknya ini udah lama di gudang ya Ya Brother Ini adalah Reebok Instapump Fury SP Nah Mungkin buat sebagian orang sepatu ini biasa saja Tapi buat gue Ini adalah Legend Dan ini punya nilai history Ini gue beli cuma 1 juta 50 ribu Dari 3 juta setengah Kalau gak salah kemarin gue liat Harga aslinya Jadi ini sepatu Cuma satu-satunya disana Dan pas banget ukurannya sama gue Pake tadi kerdusnya lebih jelek banget Udah kayaknya udah bekas ketumpuk-tumpuk Udah pengok-pengok Tapi biarkanlah Yang penting gue dapet sepatunya Sepatu ini Kenapa gue bilang Legend dan punya story sama gue Jadi sepatu ini pertama kali rilisnya untuk Instapump Fury ini Itu tahun 94 Waktu gue masih SMP Udah 27 tahun berlalu sepatu ini dari pertama kali dirilis Dan Serunya lagi sepatu ini adalah pada zamannya Dia adalah saingannya Air Jordan Kenapa gue bilang gitu? Karena tahun segitu Waktu itu gue punya story sama sepatu ini Jadi Dulu waktu gue SMP itu Ini sedikit aja ya gue cerita ya Gue pengen banget dulu pengen beli Air Jordan Gak nangin dulu itu Terus sepatu itu di pokok sepatu itu Dijijir banyak ya kan Nah yang menarik perhatian gue Sepatunya bukan Air Jordan Pas gue sampe sana gue membeli Air Jordan Sama bokap gue Gue tertarik yang ini Persis Cuma waktu gue dulu punya Dia warnanya kuning Merah sama kuning Atau mungkin tuh versi OG nya ya Originalnya Gue maksa-masa sama bokap gue beli sepatu itu Bokap gue gak nyijinin Soalnya warnanya merah Karena saat itu dia bilang Gak bisa lu pake buat sekolah Warna merah ntar gak lu pake buat sekolah Nah Singkat cerita Gue beli deh itu sepatu Warna merah tentunya Merah kuning lagi ya Ini norah Sumpah norah banget Tapi gue suka banget sama sepatu itu Karena gue ngeyel Dan di sekolah gue dulu Memang gak boleh pake sepatu Warna merah sama kuning Gue pake lah sepatu itu Dan Karena gue Tambang dulu ya Jadi gue punya kenangan Nama itu sepatu Gue cuman punya sepatu itu sekitar 5 hari Baru 5 hari Gue bawa deh ke masjid Sholat Nah Sampai di masjid gue sholat Eh Sepatu gue hilang Sendih Dan Tahun 2017 Gue ketemu ini Jadi historinya Ini ngingetin Ini kan dulu sepatu yang Punya gue dimalingin Di masjid Emang anjing dong Ya sudah lah biarkan lah Di masjid dia maling Biarkan lah Nah Legendnya sepatu ini Dulu Dia mungkin Saingannya Air Jordan Yang dulu masih keluar Kalau gak salah Air Jordan 3 atau 4 Gitu Jadi Untuk jenis Instapump Untuk ribok Instapump Ini Dulu pertama kali itu Kalau untuk versi basketnya Dipupulirin sama Shaky Lonnie Tapi bukan versi yang ininya Tapi dia Instapump juga Jadi Dia kayak rivalnya Jordan lah Tahun-tahun segitulah Dan memang tahun segitu Basket tuh lagi hype banget Gitu Gue gak bisa main basket Tapi gue pengen punya sepatu basket Untuk Instapump sendiri Sebenernya Si Oyas yang bikin desain ini Namanya Stephen Smith Stephen Smith itu Pertama kali dia bikin itu Tahun 89 ya Instapump Jadi dia sudah Pembuat sepatu Yang Eee Bisa dipompa Pam itu Pompa Beneran ini sepatu bisa dipompa Ntar gue kasih tau Gimana caranya Ini sepatu dipompanya Tapi versinya Si Shaky Lonnie Dipompanya masih pake Yang kayak Apa tuh Yang buat kamera Yang buat persi kamera Jadi dari sini Sampingnya Kalau ini udah enggak Jadi Eee Gue cuman tekan tombol ini Nah Sepatu ini Tahun 97an dulu Gue itu Eee Tertarik karena Gue suka Bjork Bjork juga Yang pake Eee Sepatu ini Akhirnya gue emang Tertarik yang Tadinya gue mau beli Air Jordan Gak jadi Gue jadi beli Eee Rebok Instapump Fury ini Dan akhirnya gue dapetin lagi Secara tidak sengaja Sengaja sih sebenernya Tapi gak sengaja mau beli ini Tapi sengaja emang mau mampir kesitu Gue dapet dan harganya murah Dan ini Jadi Eee Sepatu Collectable gue banget Eee Udah gue coba gue pake Dan Enak Sekarang Reviewnya Dari tadi story Dari legendnya ini Sepatu ini Gue masuk sedikit review Rebok itu Sekarang mungkin udah tinggalin ya Orang udah lari ke Adidas Udah lari ke Nike Sekarang lagi tren Jordan lagi Easy NMD dan segala macem gitu Jadi pas ketemuan sepatu ini Kayak Apaan sih sepatunya Siapa yang suka Sepatunya ini Gue yang suka Sepatunya agak aneh Kalo lo liat Tengahnya ini Gak ada Gak ada lanjutan solnya Jadi kayak huck gitu Mungkin pada zaman dulu ini keren Sekarang sih culun Aneh banget sebenernya gue liat Tapi Eee Mungkin ada fungsinya Dan bagian bawahnya ini Ini kayak plastik Dia keras Disini dia Apa ya Bilangnya air system ya Jadi dia kayak ada segi Prisma segi 6 Ini Kalo dinaiki kayak air systemnya mungkin ya Jadi dia buat lombol-lombolnya Bahannya itu Dia bahan apa ya ini Kain Kain tebal gitu Terus ininya ada kanvas depannya Eee Kalo diliat sih Biasa saja Eee Bukan seperti Sepatu-sepatu sekarang yang Bahannya Panit Atau gimana Tapi bentuk ini Pada tahun 90an Menurut gue udah Udah menarik ya Bentuk solnya Karena zaman dulu itu masih pake sol yang Biasa Urus Terus tanya-anya ada beberapa modifikasi Dan ini udah begini gitu bentuknya Oke Eee Sepatu ini sendiri Gak pake tali Emang idealnya sepatu adalah bertali Tapi ini gak pake tali Nah Jadi kalo Eee Lo mau pake ini ngecengin Lo tekan tombol ini Ini udah pencet Terus Nah Nanti Sisi-sisi sebelah kirinya Ini gue pencet ya Sampai pompan Dia akan ngembang nih Jadi udara itu Mengalir ke pinggir-pinggir sini Gini Cuma agak lama sih Nah Kayak gini Ini juga Kalo mengendorinya lo tekan tombol yang di samping ini Tsss Nah itu ada suara tsssnya tadi Dia akan Kempes lagi Kayak gitu Sisanya Sama Ya So Karet Empuk Eee Gak ada yang Isterewa lainnya Tapi emang Ini Eee Mungkin jadi must have gue pasti punya Karena gue nemunya juga gak sengaja Eee Dan Sebagian mana layak sepatu Ini harus gue pake Karena waktu itu gue cuman pake 5 hari Jadi sekarang akan gue pake lebih lama Lama Oke Jadi kelemret gue ya Eee Hobi lo mahal Dibilang itu matang gue Hobi lo mahal Beli sepatu mahal mahal Gak juga Jadi Eee Hobi stickers itu Bisa lo akalin Kayak gue contohnya Gue hunting gue berburu cari Sepatu-sepatu yang memang diskonan Gue sering baca komen-komen Eee Video gue Ada yang Nyaranin Bikin video tentang sepatu second dong Bikin video tentang Eee Sepatu diskonan dong Dari kebetulan gue dapet diskonan Dan ini menarik Sepatunya Gitu Jadi lo gak harus Mencintai sneaker itu Dengan Beli sepatu-sepatu mahal Ya kalo lo punya mungkin banyak Tapi lo beli sepatu unik Yang mungkin punya historis sama lo Itu juga keren Karena lo sendiri punya kenangan sama sepatu itu Gitu Kayak gue ini Gue punya kenangan sepatu gue Dimembat orang Jadi Itu kenangannya dengan Cunggu punya 5 hari Dan abis itu gue gak dibeli sepatu lagi selama 3 tahun Gara-gara hilang Ngeyel gue Oke Gitu aja Ngobrol-ngobrol gue tentang sneakers Sekali lagi Gak ada salahnya Lo beli sepatu original Lo beli sepatu asli Karena sepatu asli itu kan lebih baik Lebih tahan lama Lebih menarik lah pokoknya Tanpa harus beli sepatu KW Beli sepatu asli Banyak caranya Cari diskonan Sekarang gue belum tau Nyarinya dimana Cari toko-toko memang yang menjual Limited Barangnya tinggal sedikit gitu loh Kayak gue dapet cuma satu biji ini Satu pasang doang Oke Brother See you on next video Thank you for watching Kalo lo suka video gue Lo like Kalo gak suka lo like juga Lo tambah suka lo subscribe Lo comment lebih baik Biar video gue akan makin lebih baik Lebih baik lagi Thank you Untuk nonton video gue Thanks for watching See you and bye bye You guys Rouse You guys